Kita mulai dengan informasi pertama, Pemirsa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk melakukan aksi demonstrasi dalam mendukung Palestina. Demo tersebut akan dilakukan pada selasa malam di Stadium Aksiata Arena Bukit Jalil. Perdana Menteri Malaysia Datu Seri Anwar Ibrahim telah mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk melakukan aksi demo dalam mendukung Palestina. Ada pun aksi demo tersebut akan dilakukan pada selasa malam di Stadium Aksiata Arena Bukit Jalil pukul 7.30 hingga 10.30 malam waktu setempat. Dirinya pun mengundang seluruh masyarakat Malaysia untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Diketahui meski dirinya vokal dalam mendukung Palestina, ia juga mempertahankan nada yang sama di panggung global dengan tujuan membuat negara lain menerima seruannya untuk mengakhiri kebrutalan Israel. Anwar juga menggambarkan situasi di Gaza sebagai kegilaan dengan mengatakan bahwa Malaysia tetap teguh pada penderiannya bahwa agresi dan ketidakpedulian terhadap kerempuan dan anak di Gaza yang membuat mereka menderita harus dihendikan. Ada pun Menteri Luar Negeri Malaysia, Datu Seri Zamri Abdul Qadir, menuturkan bahwa Anwar menyampaikan pesan utama mengenai masalah kemanusiaan dan nasib warga Palestina di Gaza. Dan apa yang dapat dilakukan Malaysia, Turki, dan seluruh dunia untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Sebelum Anwar tiba di Turki, dalam pedatonya di KTT ASEAN Gulf Cooperation Council di Riyadh, ia sempat berbicara mengenai konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung. Untuk diketahui ASEAN Gulf Cooperation Council di Riyadh, ia sempat berbicara mengenai konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung. Untuk diketahui, GCG adalah fakta politik dan ekonomi yang dibentuk oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar, dan Kuwait. Berbagi sumber IDX Channel